Halo teman-teman kita berjemput kembali di channel Unigoyang kali ini biasa ini ngoprek ngoprek blue winner kali ini kita ngoprek ini rencana mau ganti bau droda ganti yang dengan yang panjang nih bau dodanya mau diganti nah semua ini ini lebih ini lebih panjang temen-temen ini sekitar 5 cm Oh ini yang bawahnya pendek ganti ini karena mau pasang ini nih ini namanya special pembongkar temen-temen ini tebalnya satu senti setengah kalau ini kesini bautnya nggak cukup nggak bisa dibaut jadi ininya bautnya diganti dulu nah ini nanti untuk pembongkaran eh kita langsung aja bongkar teman-teman cara ganti bau droda mungkin teman-teman ada yang patah atau ada yang doll selek nah mungkin ini bisa jadi gambaran untuk bongkarnya kayaknya gampang Oke temen-temen langsung aja kita bongkar jangan lupa ya temen-temen eh like dulu goyangkan jarinya untuk like dan subscribe dan share ya oke ini biasa temen-temen buka dulu ini baut asnya buka dulu ap selamat menikmati seperti ini teman-teman ini bautnya yang keempat ini kita ganti ini kita ganti ya ini masih bagus sebenarnya karena ini mau pasang ini special ini kalau ini langsung kesini gak cukup bautnya terlalu pendek nah gini ini bautnya cuma tinggal sedikit ini belum nanti tambah pelek tambah mur jadi gak cukup jadi kita akan mengganti dulu baut ini sama yang tadi yang panjang nah sama yang ini ini kan panjang oke kita ganti dulu ayo guys ini anakku guys ini kita ganti baut oh oh ganti baut biar apa biar bisa baut yang panjang oh kenapa guys kenapa ganti baut biar lebih kencang nah ini teman-teman untuk ganti bautnya gampang ngasih diain ini ini bautnya dulu masukin dulu sini langsung tinggal kita pukul wow wow udah lepas guys udah lepas bukanya seperti itu teman-teman nah ini udah lepas satu kita ukurin dulu ini panjangnya nah ini kan beda ya teman-teman panjangnya iya beda nah kita ganti dengan yang ini oke kalau yang ini pelan kan ya ini kita buka lagi yang ini oke sama tinggal pukul aja ininya oke up 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 udah lepas lepas udah lepas dua lepas dua tinggal dua lagi oke oke cekernkan dulu dan pukul pukul aduh aduh oke cobot lagi oke cobot lagi dan ini bautnya sampai gini nih dipukul-pukul oke pukul lagi copot nah seperti ini teman-teman udah copot ini trombolnya copot ini bautnya baut bekasnya kita ganti dengan yang ini untuk pemasangan gampang aja teman-teman tinggal masukin aja lagi ke sini nah ya gini tinggal dipukul lagi dari sini nah teman-teman udah masuk oke kita masuk baut lagi ya teman-teman bautnya pasang lagi ya berapa biji lagi ya bautnya bautnya tiga lagi satu kan kepasang tinggal tiga berat ini yang panjang ini bautnya murah teman-teman ini harganya yang panjang seperti ini harganya Rp10.000 ada juga yang Rp7.500 Rp7.500 agak pendek ini panjangnya 5 cm teman-teman oke kita pasang lagi iya sama kita pasang dua Rp7.500 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 selamat menikmati 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 ini teman-teman gunanya buat menambah offset pelak biar nanti kelihatannya pelaknya itu keluar jadi pakai ini ini namanya spacer nah ini kita pasang bannya oh minyak masih ada ringnya niringnya dicopot dulu teman-teman dalamnya ada centering yang dulu kita coba pasang bautnya cukup sudah ya nah ini bautnya masih panjang jadi aman ini pas nah ini murnya kita coba dulu apa enggak wah ini masih panjang masih banyak sisanya aman ini bisa lihat nah ini masih banyak sisa nah untuk hasilnya itu jadi seperti ini teman-teman jadi pelak itu kelihatan di luar body oke teman-teman oke teman-teman itu aja dulu tip kali ini ngopreng cara ganti bautnya baut roda sama pasang spacer caranya seperti itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baut roda nya patah atau slek gampang carinya itu seperti itu tinggal ganti aja teman-teman oke sekian dulu tip kali ini jangan bermanfaat bye bye bye